Keap Pemirosa, debat kandidat Paslon Bupati Tanja Barat akan dikelar pada Jumat 15 November 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, sangat disayangkan, KPU Tanja Barat tidak mengakomodir angkaran publikasi media televisi lokal di Jambi, di mana KPU Tanja Barat hanya menganggarkan dana 5 juta rupiah untuk tiga televisi. Keap Pemirosa, debat kandidat Paslon Bupati Tanja Barat akan dikelar pada Jumat 15 November 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, sangat disayangkan, KPU Tanja Barat tidak mengakomodir angkaran publikasi untuk media televisi lokal di Jambi. Pihak KPU Tanja Barat mengatakan hanya menganggarkan dana sebesar 5 juta rupiah untuk siaran tunda dibagi untuk tiga media televisi lokal swasta. Dengan angkaran tersebut, beberapa media televisi mendolak angkaran yang diberikan KPU Tanja Barat tersebut. Berkait hal ini, Ketua KPU Tanja Barat Muhammad Rup menjelaskan, untuk debat Paslon yang akan dikelar pada Jumat 15 November 2024 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ini, persiapan telah rampung 90 persen. Peserta yang masuk ke dalam meruakan dipatasi atau wajib memiliki ID card dari KPU. Namun di sisi lain, saat disinggung bagaimana anggaran publikasi siaran tunda dalam debat Paslon tersebut. Dengan jawaban singkat, Emrum hanya menjawab anggaran telah sesuai RAP dan telah ditentukan di Sekretariat KPU Tanja Barat. Sehingga RAP tersebut tidak dapat dirubah atau direvisi. KPU sudah siap untuk pelaksanaan kegiatan ini. Jadi terkait untuk siaran atau publikasi, jadi kami juga menyampaikan kepada masyarakat, ataupun dari sukses dan lainnya dari masing-masing bagi masyarakat salon, karena kita keterbatasannya, keterbatasan untuk ikut sumar juta penguangan, artinya kita juga menyediakan akses bagi masyarakat yang ingin menonton siaran di live debat Paslon tersebut. Jadi kita bisa disini ada channel Youtube, HPU, ataupun nanti dari live langsung dari TV, DPR, Jambi, dan sebagainya. Dengan anggaran ya, karena kita ada untuk media-media lain, kita namanya ada siaran tunda untuk penyiaran di live langsung itu, karena live-nya kita sudah memang ada kontak dengan DPR, karena kita disini ada yang nama siaran tunda, dan siaran tunda itu memang terkait di pertanyaan masalah anggaran, kita dengan menyesuaikan dengan RAB kita. Mungkin besarannya berapa bang, kalau sesuai RAB bang? Ya, kalau terkait masalah anggaran, mungkin silakan tanyakan ke Bapak Sekretariat ya. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tempat Paslon hanya dilaksanakan satu kali, pada tanggal 15 November saja. Di sisi lain, jika dilihat anggaran dana HIPA PKD Tanja Parat, KPU Tanja Parat memiliki anggaran dana HIPA sebesar Rp25.886.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Degang nilai anggaran tersebut, seharusnya KPU Tanja Parat dapat mengakumotor media televisi lokal yang aktif di Tanja Parat. Surya Kurniawan, Jik TV, Laporkan.